Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Mewakili dari aspirasi DPAC yang ada di Kabupaten Seragen Seperti pemilihan Dewan Suro Dewan Tanvet Dan struktur-struktur yang lainnya Jadi sekali lagi Musab yang diadakan ini Tidak memiliki Tidak memiliki aspirasi DPAC dari Kabupaten Seragen Terus Yang selanjutnya bahwa Partai PKP Sudah kehilangan etika organisasi Dalam memilih kepemimpinan yang Jauh dari rasa demokrasi dan transparansi Yang selanjutnya Bahwa DPKP Tidak menghargai aspirasi DPAC Untuk menentukan pimpinannya Dan kami mengharap Harapan kami Ini semua satu Untuk Menolak Hasil keputusan DPPKP Tentang persetujuan Penetapan pimpinan DPAC PKP Kabupaten Seragen Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2021-2026 Dengan nomor 5688 DPP 2021-2026 Tertanggal 4 Maret 2021 Yang kedua Mengembalikan Pemilihan Ketua DPCPKB Dengan cara demokrasi Melalui DPAC Yang ketiga Memohon kepada DPP PKB Untuk menghargai Suara aspirasi DPAC Di seluruh Kabupaten Seragen Dan yang terakhir Harapan kami Untuk semata Untuk mengembalikan lagi Kepengurusan yang dahulu Sambil Meminta kembali Untuk Mengadakan Musab Kembali Di Kabupaten Seragen Musab ulang Ada 17 Yang menolak Dengan adanya Musab Hasil kemarin 17 DPAC Dari 20 DPAC yang ada Terima kasih Nama Muhammad Pak Izin Dari DPAC Masyarakat Semua PAC Kabupaten Seragen Bila Semua ini Jadi respon oleh Citi Maka Semua PAC Kabupaten Seragen Akan Berangkat ke Jakarta Dengan Rakyat Biaya Bila sendiri Yang akan Temui Bapak Cahimai Uskandar SI Terima kasih Allah Untuk Penjelasan Ucap Diadakan Kembali Untuk PAC PAC Parijangri PAC Puntuh Petari Gemol PAC Masaran PAC Bundang PAC Gesi PAC Pagana Dan PAC Pagana PAC Sambur PAC Sambur PAC Sambur Sambur Sekitar 17 DPAC 17 DPAC Dari 20 DPAC Yang tiga Mana Sambur Sambur Macan Sambur Macan Dan Tanon 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 Sambur Macan Jenar Dan Tanon Oke Sambur Macan Jenar Tanon Oke Thank you Sambur 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 Sambur